assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur salam jumpa lagi sama diri elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis-man servis elektronika dan lain-lain langsung aja ya dulu di depanku ini ada Synthiq Pro Nording sub ya ini tipenya lho ES FL1082 jadi ini masalahnya kemarin saya udah cek lho deh nah ini masalahnya lho angker speedernya patah lho bisa kelihatan gitu dengan obrik yang parah begini jadi kita udah siapkan nanti kita ganti angker speedernya ya lho saya udah siapin nih lho Hai nah itu lho jadi udah dari bahan babet nih kita langsung cat dulu ya lho pakai cat duko cat mobil ya lho biar kuat karena dulu pernah ganti cuma berumur dua tahunan ya lho Hai nah ini kita bongkar-bongkarin dulu ngeluarin tabung dunia dulu simak terus sampai selesai ya Iya dulur nah ini yang barunya ya lu jadi tabung udah turun kita udah buka puli sini ya nah terus nah ini dia lho kurinya kebetulan masuk ya lho sama yang ini nih pas jadi saya nggak bongkar dulu jadi saya order dulu baru bongkar ya lho sesuai tipenya lho ini udah masuk lu nah ini udah nanti kita tinggal belah tabung tengah ini aja nih copot-copotin baut ini ini tabung stainless nanti tinggal di kalau udah terbelah ini tinggal ditarik aja lu tenisnya ya ya simak terus lho sampai itu nah itu baut sekeliling udah dicopot tulur yang kapal depannya ya lu ya yang ada karet nah ini tinggal kita angkat mas juga gantuan tuh masih ngangkat mas Oke coba ya goyang-goyang dulu ini terasa banget patahnya Oke ini agak-agak susah kita cek dulu bagian bawah ya lho dia ada yang nyangkut mungkin lho ya Nah ya dulur jadi disini di belakang sil karet ini kan ada biring dulur ya jadi sia setengah tuh kita pukul dulu pakai pahat ya lho lho nah baru bisa dilolos loh jadi asgin ini masuk ke piringnya ini kelihatan banget tuh tuh satu ini lho jadi pada patah ini kerak banget lho ya ini nih patah nih kelihatannya lho ya tuh matah banget ini masih utuh yang ini rinso-rinso ini lho kita copot dulu baut sekeliling ini lho semua nanti baru kita masukin Oke simak sampai tutas nah ya dulu nah ini udah di cek duko ya lho nah ini ini yang agak susah tadi yang lamanya nih tengah kalin eh babet yang udah berkarang itu sampai dikeprek keprek sampai dipanasin di las dan akhirnya bisa proses itu udah baut semuanya enam kita tinggal Hai install ke sini lagi lho tapi kita bersih-bersihin ya disimak terus ya lho ya sampai bekas lanjut iya dulu sudah dirapin semua dulu ini yang bekasnya lho nah ini lho hancur begini lho diculekin air sudah pintu sudah terbuka kita tes lho kebalan oke bismillahirrahmanirrahim semoga juga aja lancar ya lho ini ke kop oke di dikit aja ya lho nih terus ke start Hai Oke ini kalau lednya diem justru stat ya lho kalau lednya bergetar justru bergedip justru belum on setan ya lho belum stat kita lihat sini lho nih lagi adaptasi dulu ya lho nah sambil nunggu ini setat kita menuju kesana lho sajen ini lho nah ini lho aduh ngopi lho air mineral 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 banyak banget tuh hai oke belum Apakah ini diopeng belum ya kiri apa ke kanan ya ya ini udah nah ini lho tulur ya sudah jalan sudah senter lagi alur untuk karena kan permasalahannya diangker speeder ya sudah halus juga suaranya ya jadi demikian ya lho ya cara penggantian angker speeder untuk tipe sub ini ya lho ya front-loading ya lho front-loading ini lho ISFL1082 ya lho lho terima kasih semoga bermanfaat Oke mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.